Intro Selamat malam para pendengar maestro yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini Berita baik dari Tuhan bagi kita semua Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu sahih Yang membawa kehidupan, yang membawa kemenangan bagi kita semua Dan Yesus dia sudah bangkit Dia hidup untuk selama-lamanya Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan Karena semuanya Tuhan sudah menyelesaikan Tuhan bangkit Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar Yang kau berikan bagi kami Kami bersyukur Tuhan Oh, kau perintahkan Siang untuk bersinar Dan engkau menghardi Samudera berkeloran Dan engkau menghardi Berdaraan waktu Dan di tanganmu Segala semesta Terima kasih Tuhan 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 Sesungguhnya ku tahu Yesus hidupnya Semua yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya Sesungguhnya ku tahu Yesus hidupnya Semua yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya Ku tahu Yesus hidupnya Semua yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya Ketika ia dianugerahi atau menerima pemberian Apalagi ketika pemberian itu sangat istimewa Saudara Ada dua orang bersaudara miliarder berkebangsaan India Yang pertama bernama Mukas Ambani Yang satunya lagi bernama Anil Ambani Keduanya sangat mencinta istri mereka Dan karena cintanya kepada sang istri Maka sang kakak yang bernama Mukas Ambani Menganugerahkan istrinya yang bernama Nina Dengan pemberian sebuah jet Airbus A319 Senilai 60 juta USD Melihat kakaknya Mukas memberikan istrinya Sebuah jet Airbus Maka adiknya Anil Ambani juga tidak mau kalah Ia menganugerahkan satu pemberian kepada istrinya Tina Yaitu sebuah kapal pesiar super mewat Dengan kelengkapan spektakuler Yang kemudian dinilai seharga 591 miliar Sudara tidak banyak yang tahu bahwa bangunan paling terkenal di India Yaitu Taj Mahal adalah sebuah hadiah Penguasa Mukhal Sah Jahan menghabiskan kira-kira 827 juta USD Untuk membangun bangunan ini bagi mendiang istrinya Bapak ibu dan sudara yang diberkati oleh Tuhan Istri mana yang tidak bahagia ketika dihadiahi pesawat Kapal pesiar dan istana megah Hari ini sudara Kita sementara merayakan dan merasakan semarak pascah Dan berita pascah bagi kita adalah The greatest gift Anugerah yang terbesar atau pemberian terbesar Alam bagi kita Anugerah dan pemberian yang jauh melampaui apa yang tadi saya ceritakan Tidak ternilai secara materi yang ada di dunia ini Alkitab mengatakannya pemberian yang baik Dan anugerah yang sempurna Firman Allah mengatakan di dalam Yaakobus 1 ayat 17a Setiap pemberian yang baik Dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas diturunkan dari Bapak segala terang Mengapa dikatakan pemberian atau anugerah yang sempurna Sebab segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak sempurna Karena yang sempurna itu hanya datang dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang Sudara terkait dengan perayaan pascah Pada tahun 2024 ini Mengingatkan kita kepada kebenaran Firman Allah Yang menerangkan tentang ritual pembersihan atau pengampunan dosa Dalam keimamatan Ibrani kuno Di dalam imamat 16 ayat 15 Dikatakan lalu ia yaitu Harun Harus menyembeli domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa Bagi bangsa itu yaitu Israel Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir Sementara di dalam Ibrani 9 ayat 22 menerangkan Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Pertanyaannya Kalau dosa bisa dibayar dengan darah binatang berupa domba lembu Jantan menghapuskan dosa Kemudian dilanjutkan di dalam Ibrani 10 ayat 9-10 Dikatakan bahwa dan kemudian katanya Sungguh aku yaitu Yesus datang untuk melakukan kehendakmu Yang pertama Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua Dan karena kehendaknya Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Sebab dimana ada wasiat disitu harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu Karena satu wasiat barulah sah Kalau pembuat wasiat itu telah mati Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup Demikian kata Ibrani 9 ayat 17 Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah Saudara Mari dalam peristiwa pasca ini kita mengingat kembali dan kita melihat bahwa Ala el-Elyon yaitu ala yang maha tinggi Ala Elohim pencipta yang maha kudus Pencipta langit dan bumi Penguasa jagad raya dan pemilik alam semesta termasuk bumi yang kita pijak hari-hari ini Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya Itu mutlak menjadi miliknya Tetapi mengapa ia harus menjadi korban yang sempurna dalam anaknya Yesua Hamasya Yaitu Yesus Kristus Saudara Kita perumah memberitahukan kita bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimana mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Dalam semata pasca ini saya katakan kalau nyawa saja ia berikan Maka segala sesuatu menyangkut kebutuhan jasmani dan rohani Pasti ia sanggup berikan bagi kita Pertanyaannya Mengapa Tuhan Allah yang maha tinggi Maha kuasa Maha mulia Mau menyerahkan nyawanya bagi kita Malam hari ini Saya akan hadirkan sebuah pujian Untuk menjawab Pertanyaan ini Terima kasih telah menyerahkan Haleluya Hanya karena cinta Allah yang maha mulia Allah yang maha tinggi Telah melakukan segala galanya Bagi saudara dan saya Yermia 31 ayat 3 mengatakan Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku Aku melanjutkan cinta sejatiku kepadamu Saudara Di dalam dia kita menemukan cinta yang tidak pernah berakhir Di dalam dia kita menemukan cinta sejati Cinta yang tidak pernah berkesudahan Teruji melalui rentangan waktu Saudara Allah telah melibatkan hati dan perasaannya Sejak awal ketika ia menciptakan saudara dan saya Sehingga ia tidak rela ketika ciptaannya Yang dicintai dan dikasihinya Menjadi milik yang lain Ketika malaikat berdosa Maka malaikat dilempar dari surga Tetapi ketika manusia berdosa Maka Allah meninggalkan Tatanya yang mulia untuk turun ke muka bumi ini Karena cintanya bagi saudara dan saya Cintanya teruji Melalui rentangan waktu Bersama kami Healing Harmony Singers Saudara yang telah merasakan cinta sejati Tuhan Mari naikkan pujian ini bersama Haleluya Namun ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat darimu Kau teruji lalui rentangan sewaktu Kau mati bagiku Kau mati bagiku Berkorban untuk diriku Namun ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat darimu Kau mati bagiku Berkorban untuk diriku Kasih karunia oleh Yesus Kristus melalui peristiwa salib yang memalukan Telah mengubah sejarah kita Telah mengubah sejarah kita Kematikan bagi kematian bagi kita Dari hati Dari hati Tuhan Yang langsung Transfigurasi Petrus sama sekali Tidak menyadari Bahwa peristiwa itu akan terjadi Tanpa ia duga Ia juga didakwa oleh beberapa orang Yang mengetahui bahwa ia adalah pengikut Kristus Dan hanya oleh sentilan seorang wanita yang berkata Kamu pengikut Kristus Petrus kemudian menjadi gugup Dan dalam ketakutannya Ia tidak menyangka ia harus berhadapan dengan keadaan seperti itu Oleh karena ketakutan yang begitu rupa Dengan segera ia menyangkali sang gurunya Bahkan bersumpah tidak mengenal Lalu mengetuki Petrus telah lupa Bahwa Yesus sebelumnya berkata Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Dan Petrus juga mungkin lupa Perkataan Yesus Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia aku Akan menyangkalnya di depan bapakku di sorga Dan saat itu ketika Petrus menyangkal Menyumpah bahkan mengutuki Ayam pun berkokok Saudara ku yang terkasih posisi Petrus Pada saat itu tidak terlalu jauh dari Yesus Dan ketika hal itu terjadi Yesus menatap Petrus Di mata Simon Petrus Mungkin ini adalah tatapan yang marah Ia kemudian tidak berani lagi menatap Karena ia tertangkap Setelah berdosa terhadap guru dan Tuhannya Saudara Mungkin banyak orang menyangka bahwa tatapan itu adalah tatapan tajam Dari seorang hakim yang adil Yang siap menghukum orang yang bersalah dan menghiang nati Menyangkal bahkan mengutuknya Tetapi tidak demikian Hari ini saya harus katakan Tatapan itu adalah tatapan penuh kasih karunia Yang penuh dengan anugerah pengampunan Selanjutnya kitab suci merekam dengan jelas peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dalam Markus 26 ayat 6 sampai 7 Dikatakan kamu mencari orang Nasaret yang disalipkan itu Dia telah bangkit Dia tidak ada di sini Lihat inilah tempat mereka membaringkan dia Tetapi sekarang pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya Dan kepada Petrus Sudara bukankah Petrus adalah termasuk dalam murid-murid Bahkan murid yang utama Mengapa malaikat berkata Dan kepada Petrus Hari ini saya mau katakan bahwa Tidak pernah ada dalam sejarah seorang pemimpin Yang dalam perjuangannya Telah dikhianati oleh orang kepercayaannya Dan ketika pemimpin tersebut merebut kemenangan dari maut Ia tetap masih memberikan kepercayakan kepada Orang yang pernah menyangkalnya Dan mengkhianatinya Yang saya tahu Kepada setiap pengkhianat, penyangkal, pengutuk Mestinya menerima hukuman Tetapi Ini yang dilakukan Yesus kepada Petrus Di dalam Yohanes 21 ayat 17 Dengan suara yang lembut Penuh cinta itu Sampai tiga kali Yesus bertanya Simon apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus pun menangis Serta menyatakan kasihnya yang murni Kasih yang telah diubahkan oleh kasih karunia itu Dia berkata Tuhan aku mengasihi engkau Yesus mengerti pernyataan ini Dan ia memberikan sebuah tugas baru Dari seorang penakut Penyangkal Pengutuk Menjadi seorang yang berdiri di atas batu karang yang teguh Untuk mengembalakan domba-dombanya Kristus Untuk mendirikan gerejanya Tuhan Sudara Pelajaran penting di dalam mengikuti Yesus Bukan hanya karena kekuatan kita Bukan hanya karena tekat kita Dan bukan hanya karena kemampuan kita Tetapi dengar Kasih karunia dan anugerah yang memampukan kita Untuk dapat melayani dia dengan setia Selamat pasca Selamat hidup di dalam kasih karunia yang membawa kita Dari satu kemenangan Kepada kemenangan yang lain Haleluya Tuhan Yesus memberkati Dan ku tahu Yesus hiduplah Ku tahu Dia hiduplah Semua yang bernafas bersaksi Bahwa sesungguhnya Kepada kemampuan kita Kepada kemampuan kita Sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah Semua yang bernafas bersaksi Bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah Semua yang bernafas bersaksi Semua yang bernafas bersaksi Bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah Semua yang bernafas bersaksi Semua yang bernafas bersaksi Semua yang bernafas bersaksi Terima kasih.